Menjadi buron polisi sejak tahun 2016, AR tersangka pembunuhan terhadap salah satu mandor, perusahaan perkebunan di Mesuji Oki, berhasil ditangkap anggota unit Pidum Satreskrim Polres Oki di Lampung. Tersangka AR 50 tahun, tersangka pembunuhan terhadap mandor, perusahaan perkebunan di desa Gajah Mati, Mesuji Oki, 2016 lalu, akhirnya berhasil ditangkap polisi di Lampung. Tersangka AR salah satu tersangka selama menjadi buron polisi, berprofesi sebagai serang jakung di Mesuji, Lampung. Dalam keterangannya kepada polisi, tersangka telah menusuk korban sebanyak satu kali, dengan ditemani enam orang rekannya, karena dilatar belakangi konflik uang gaji buruh perkebunan yang belum diterima korban. Polisi sendiri kini masih memburu tersangka lainnya yang belum tertangkap. Kasus yang berhubungan dari PT Sampurna di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki. Jadi, ada pun Bapak Darso ini ditangkap selaku waktu itu, statusnya sebagai DPO, daftar penjaraan orang. Karena kasus ini sudah ada yang pertama tertangkap pada tahun 2016, yang pertama tertangkap yaitu atas nama, tersangka atas nama Santo, yang saat ini sudah menjalani ukuran. Ada pun barang bukti yang kita amankan waktu penangkapan di tahun 2016 itu, yaitu satu gelai celana pendek warna putih, bercak bekas darah, dan satu gelai baju warna abu-abu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka AR harus mendekam di tahanan Polres Oki di jerat pasal 340 KUHP, dengan ancaman hukuman mati atau maksimal 20 tahun penjara.